Hujan disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan membuat tenda acah pernikahan roboh. Akibatnya tamu undangan panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Sejumlah tamu undangan sontak panik dan berhamburan sesaat setelah hujan disertai angin kencang memorak porandakan tenda pernikahan warga di desa Teluk Pocok, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tiupan angin kencang itu membuat tenda hajatan pernikahan roboh dan beberapa dekorasi rusak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Setelah angin dan hujan reda, keluarga pengantin dibantu warga kembali mendirikan tenda sepanjang 10 meter yang sempat roboh. Kencang. Pada saat tenda terbang itu ada orang di bawahnya, Pak? Banyak. Banyak orangnya, Pak? Tapi alhamdulillah tidak ada yang korban. Tidak ada korban jiwa? Tidak. Tapi sempat panik juga ya, Pak? Ya sempat panik. Tapi gimana, Pak, caranya, Pak? Waktu diterjang angin, apakah tetap berlangsung atau gimana, Pak? Tetap berlangsung. Hujan disertai angin kencang akhir-akhir ini kerap melanda wilayah tersebut di tengah musim kemarau. Karena warga diminta mewaspadai kondisi tersebut. Raisah Habu melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.